Inilah bayi laki-laki mungil yang ditemukan wasnadi di pinggir lahan persawaan, desa Pagi Jugan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Rabu Pagi. Saat ditemukan, bayi dengan berat 2,6 kg dan panjang 46 cm ini masih terbungkus 2 kain sarung. Saat ditemukan, wajah bayi tersebut masih berlumur darah. Kondisi bayi tersebut sangat lemas karena mengalami hipotermia atau kedinginan dan dehidrasi. Di kondisi bayi sih kalau kita lihat ini sudah ada perawatan ya, maksudnya sebelumnya sudah ada kemungkinan, karena memang kan dari tali pusatnya sudah popotong, cuman memang belum rapi. Itu saja dari kondisinya, tadi kita ketemukan lihat memang ada hipotermi, hipotermi itu keadaan di mana sungguhnya itu kurang dari normal. Kemungkinan kedinginan karena memang ditemukan di persawahan seperti itu. Pia kepolisian terus menyelidiki kasus penemuan bayi tersebut, polisi juga menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan ke polisi jika mengetahui keberadaan orang tua si bayi. Bapak melihat sarung di gulung, di pinggir pengairan, di sawah termasuk desa Pagetjukan. Selanjutnya melaporkan kepada Bapak Sunarto kebetulan alamatnya juga di Pagetjukan, anggota konsek berbes. Pak Sunarto mengajak perangkat desa, Pak Yatno selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Bu, untuk selanjutnya untuk menemukan pembuang bayi ini, apa yang akan dilakukan oleh Bapak Sunarto kepolisian? Sesuai dengan perintah Kapolres, untuk diviralkan kepada masyarakat supaya nanti kita mengambil langkah-langkah penyelidikan supaya pembuang bayi ini bisa ketangkap. Diduga bayi tak berdosa ini sengaja dibuang oleh orang tuanya karena untuk menutup aib orang tuanya akibat hubungan gelap. Sementara dua kain sarung yang digunakan untuk membungkus bayi diamankan polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Triono Sehfulo melaporkan untuk NET.